Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab. Kita akan belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada malam ini kami boleh kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menolong supaya kami boleh mengerti akan firman ini. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin pembacaan Alkitab pada malam ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema bacaan kita pada malam ini adalah menunjukkan jalan. Pembacaan diambil dari bilangan 5 ayat 1 sampai bilangan 10 ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan adalah bagian imam belum terhitung domba jantan, pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Apabila istri seorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya. Tidak ada saksi terhadap dia. Dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan, karena perempuan itu sebanyak sepersepuluh eva tepung jelai, yang keatasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat, dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci, dan membubuhkannya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi, jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, Maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu, dan menggembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu, untuk menggembungkan perutmu, dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, Amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas, dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit, yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya, dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan, dan membawanya ke misbah. Sesudah itu, haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu, sebagai bagian ingat-ingatannya, dan membakarnya di atas misbah. Kemudian, memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya, dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu, akan masuk ke badannya, dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung, dan pahannya mengempis, dan perempuan itu, akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi, apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas, dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong, dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau, kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan, mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur, dan minuman yang memabukan. Jangan meminum cuka anggur, atau cuka minuman yang memabukan. Dan jangan meminum minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya, sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya, ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus, dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya, ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya, ataupun ibunya, saudaranya laki-laki, ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenasiran bagi Allahnya, ada di atas kepalanya. Selama waktu kenasirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh, haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang kedelapan, haruslah ia membawa dua ekor burung tekukur, atau dua ekor anak burung merpati, kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu, juga ia harus menguduskan kepalanya, dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan. Ia membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penepu salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nasir. Apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan, seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercelah, atau korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercelah untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercelah untuk korban keselamatan. Juga sebaku roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu, haruslah imam membawa semuanya itu kehadapan Tuhan, dan mengolah korban penghapus dosa itu dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolah sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebaku roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul. Dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nasir itu. Setelah orang ini mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu kehadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian khusus bagi imam beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus sesudah itu barulah boleh orang nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkannya di samping itu. Sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah yang harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah. Itu dengan segala perabotannya. Juga emesbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya, semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan. Enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu. Satu kereta untuk dua orang pemimpin dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Dua kereta dengan empat ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan empat kereta dengan delapan ekor lembu diberikan kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Di bawah pemimpinan Itamar, anak imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke hadapan mesbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mesbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason Bim Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah satu pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, satu cawan 10 sika emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason Bim Aminadab. Pada hari kedua, Netanel bin Zuar, pemimpin suku Ikasar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahan, dipersembahkannya satu pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Hatu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuwar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon. Persembahannya ialah satu pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban menghapus dosa, dan korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Eliezer bin Shader. Persembahannya ialah satu pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Syedir. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selomiel bin Zuri Syedai, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbahannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selomiel bin Zuri Syedai. Eliasaf bin Rehuel, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbahannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ketujuh, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu pokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, memimpin Bani Manashe, Gamaliel bin Bezadur. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu pokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Bezadur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gidioni. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu pokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambik jantan, untuk korban penghabus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambik jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gidioni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahi Yesir bin Amishadai. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya, ditimbang menerusi kalkudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambik jantan, untuk korban pengabuh dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambik jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahi Yesir bin Amishadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyar, Bagil bin Okran, persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh sikal timbangannya, dan satu pokor penyiraman dari perak. Tujuh puluh sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kaming jantan, untuk korban pengapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, dan lima ekor kaming jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan bagil bin Okran. Pada hari ke-12, memimpin Bani Naftali, akhirnya bin Enan. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh sikal timbangannya, dan satu pokor penyiraman dari perak, tujuh puluh sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kaming jantan, untuk korban pengapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kaming jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan akhirnya bin Enan. Itulah persembahan pentapisan mesbah pada hari mesbah itu diurapi. Dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 pokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap pokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak berkakas-perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya, 12 cawan emas berisi ukupan. Tiap-tiap cawan, 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya. Juga 12 ekor kaming jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kaming jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentah bisan mesbah sesudah mesbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas taput hukum Allah. Dari antara kedua kerup itu, demikianlah ia berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara lah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang disebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, disebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat, dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi, tengah-tengah orang Israel, dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Demikianlah haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang telah baik. Diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat di hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan, ujukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadap orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan, ujukan bagi Tuhan. Demikianlah haruslah engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kau ambil mereka bagiku. sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel baik dari manusia maupun dari hewan adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua orang anak sulung di tanah Mesir aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa dan Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamian bagi mereka sambil mentahirkan mereka sudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi demikianlah dilakukan kepada mereka Tuhan berfirman kepada Musa inilah yang berlaku bagi orang Lewi setiap orang yang berumur 25 tahun keatas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tidak usah ia bekerja lebih lama lagi ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir orang Israel harus merayakan paskah pada waktunya pada hari yang ke-14 bulan ini pada waktu senja haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan paskah maka mereka merayakan paskah pada bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di Padanggurun Sinai tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa demikianlah dilakukan orang Israel tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan paskah pada hari itu mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga lalu berkata kepadanya sungguh pun kami najis oleh karena mayat dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan lalu lalu jawab Musa kepada mereka tunggulah dahulu aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengendai kamu lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa katakanlah kepada orang Israel apabila salah seorang di antara kamu atau keturunan mu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh maka ia harus merayakan paskah bagi Tuhan pada bulan yang kedua pada hari yang ke-14 pada waktu senja haruslah orang-orang itu merayakannya berserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka menurut segala ketetapan paskah haruslah mereka merayakannya sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan paskah orang itu harus jelenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya orang itu akan menanggung akibat dosanya apabila seorang asing yang telah menetap padamu tidak merayakan paskah bagi Tuhan maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan paskah satu ketetapan harus berlaku bagi kamu baik bagi orang-orang asing maupun baik bagi orang Israel asli kemah pada hari didirikan kemah suci maka awan itu menutupi kemah suci kemah hukum Allah dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api demikianlah selalu terjadi awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam disanalah orang Israel berkemah atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah selama awan itu diam di atas kemah suci mereka tetap berkemah apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi ketika awan itu naik pada pagi mereka pun berangkatlah baik pada waktu siang baik pada waktu malam apabila awan itu naik mereka pun berangkatlah berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci baik dua hari baik sebulan atau lebih lama maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat tetapi apabila awan itu naik barulah mereka berangkat atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa Tuhan berfirman kepada Musa buatlah dua nafiri dari perak dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat apabila kedua nafiri itu ditiup segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan jikalau hanya satu saja ditiup maka para pemimpin para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu apabila kamu meniup tanda semboyan maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan nafiri 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 itu harus ditiup oleh anak-anak imam harun itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun dan apabila kamu maju berperan di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu dapat diingat dihadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu juga pada hari kamu bersukarya pada perayaan perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu maksudnya supaya kamu diingat dihadapan Allahmu akulah Tuhan Allahmu demikian pembacaan sabda Tuhan syukur kepada Tuhan menunjukkan jalan ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus pejalan kaki itu berjalan dengan susah payah di sepanjang lereng pegunungan yang tinggi musim panas bulan purnama dan udara malam yang sejuk berbeda dengan siang hari yang panas untuk menghindari berjalan di panas terik esok harinya kelompok itu sepakat untuk berjalan pada malam hari mereka berpikir lebih baik beristirahat pada pagi hari daripada berjalan di terik matahari bukankah jalan setapaknya cukup kelihatan bukankah sinar bulannya cukup terang bukankah mereka sudah mempunyai naluri dan pengetahuan yang jelas kemana arah yang harus mereka tuju kenyataannya tidak seperti itu jalannya bercabang dua harus belok kiri atau kanan seseorang yang kelihatannya paling tahu apa yang harus ia lakukan meyakinkan kelompok itu untuk mengikutinya dan ternyata mereka berputar menjauh dari tujuan walaupun sudah lelah tidak ada pilihan lain kecuali kembali mengikuti jejak mereka ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus bangsa Israel bertahun-tahun kebingungan di daerah yang tidak mereka kenal tetapi kita tahu bahwa mereka mempunyai petunjuk yang jelas Allah memimpin mereka seperti seorang ayah yang menuntun anaknya siang hari mereka dituntun oleh tiang awan malam hari oleh tiang api tentunya merupakan pengalaman yang penuh kepastian kalau Allah dengan jelas memberikan arahan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari adalah lambang dari hadirat Tuhan lambang-lambang ini mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka sedang dipimpin oleh Tuhan yang baik dan dapat dipercaya sepenuhnya saat ini Allah yang sama tinggal dalam kehidupan umatnya kita dipenuhi dengan kasihnya yang mempedulikan kita saat kita diperhadapkan dengan kebingungan saat kita tidak pasti harus berbuat apa kita akan menemukan arah yang tepat ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan roh kudus akan menolong kita untuk mengerti firmanya dengan jelas dan menuntun langkah kehidupan kita mari kita berdoa Bapak Bapak surgawi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bersedia untuk tinggal bersama dengan kami dan memimpin langkah kehidupan kami memberikan arahan yang jelas petunjuk yang jelas bahkan memberikan pertolongan tatkala kami membutuhkan pertolonganmu ya Allah untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini berikan kepekaan kepada kami akan pimpinan Tuhan dan bila hidup kami juga hidup yang mendekat kepada muya Allah mencintai firman Tuhan memiliki relasi yang baik dan dekat dengan Tuhan sumber kekuatan kami kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini dan kami juga bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati